Oke teman-teman video kali ini saya akan melakukan penyayatan pada bonsai kelapa ya teman-teman ya penyayatan itu melakukan artinya perawatan rutin pada bonsai kelapa kita lakukan seminggu dua kali atau seminggu sekali dan bagaimana cara untuk melakukan penyayatan pada bonsai kelapa untuk meminimai goresan pada pelepah ya teman-teman ya seperti ini ada goresan sedikit itu kelantannya kurang bagus ya jadi intinya lakukan penyayatan secara hati-hati kita ambil dari atas lalu sayatan di atas diambil lalu disayat lagi sampai ke bawah tetap dipegang jangan sampai ada yang didalam sebagai bantalan biar tidak kena gores ya teman-teman ya Nah jadi seperti ini samping itu juga untuk melakukan bagaimana agar pelepah bisa terbuka jadi ambil sini sampai ke bawah lalu dibuka lalu dibuka ya teman-teman ya ini pelepahnya bisa terbuka nah seperti ini teman-teman ini pelepahnya terbuka untuk mempermudah melakukan penyayatan seperti ini lakukan goresan sampai ke pangkal dengan hati-hati ini bisa ditekuk ke bawah jadi pelepahnya bisa terbuka dan mempermudah dalam penyayatan jadi potong sini lalu dibersihkan bersihkan usahakan dilakukan keluar jangan ke dalamnya teman-temannya yang disini juga lakukan sampai ke bawah ini rumahnya bisa kebuka tuasnya diambil tuas sampai ke bawah jadi ini bisa ditekuk terbuka seperti ini kita ambil yang diatas lalu ditarik ambil yang di sebelahnya lagi lalu kita tapisnya dibuka dan dipotong nah jadi teman-teman kenapa saya menyisakan tapis yang disini ya teman-teman ya nah disini sih sebenarnya udah bisa ditekuk jadi tapi saya tidak ngambil ini terlalu ke bawah untuk menjaga yang di tengah ini supaya tidak potel ya teman-teman ya kalau diambil ke bawah itu terlalu riskan kena air juga nanti bisa mengusuk jadi dia masih dipegang nah dipegang jadi nah ini tidak potel tidak mudah potel ya teman-teman ya jadi kita ambil yang paling atas disini disini lakukan penyayatan yang terakhir usahakan bisaunya jangan terlalu ke dalam biar tidak kena goresan oke nah ini yang disamping juga seperti itu lakukan penyayatan jangan sampai terlalu ke dalam ini juga seperti ini juga jadi janurnya tidak terlalu ke dalam biarkannya ini juga bersih tanpa goresan jadi tinggal dipotong otomatis janurnya yang ini nanti akan kebuka kesamping tidak naik ke atas dalam kalau telap melakukan penyayatan jalurnya akan meninggi teman teman ya tidak mau kerdil jadi ini sudah bisa kebuka semua kalau mau teguk dipegang baru diteguk ini bisa diteguk teman teman ya oke sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat semoga menginspirasi salam bonsai kelapa